Sebelum menentukan produk kesehatan kulit, penting untuk mengetahui jenis kulit kita. Ada lima jenis kulit yang dimiliki semua orang, yakni kulit normal, kulit kering, berminyak, kombinasi, dan kulit sensitif. Setelah mengetahui jenis kulit, lalu kita bisa menentukan produk kesehatan dan melakukan treatment wajah. Treatment pada wajah penting dilakukan untuk mencegah kerutan. Dr. Larissa Esthetics Center menyebut masyarakat perlu menjaga kesehatan kulit karena tinggal di daerah tropis yang banyak terdapat radikal bebas. Kita itu tinggal di negeri tropis, di mana radikal bebas itu ada di mana-mana dan tiap hari kita terpapar. Jadi kita harus menjaga kulit kita dari radikal bebas agar tampak lebih kawet muda. Ya, jadi kita itu pengennya mengajak masyarakat untuk menjaga di mana cara menjaga kulit dengan benar. Jadi kita tidak ingin masyarakat itu memilih, kan banyak tuh produk ya, asal pilih aja produk yang ada di pasaran tanpa tahu basic ilmunya untuk menjaga kulit itu bagaimana. Kita pengen menyebarkan informasi yang benar. Nanti biar masyarakat sendiri yang memutuskan, oh skincare saya benar apa salah, saya sudah merawat kulit benar atau salah. Memiliki kulit yang bersih dan sehat merupakan impian semua orang. Perawatan menjadi sangat penting, utamanya bagi Anda yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Pilihan produk kesehatan kulit harus tepat dilakukan agar wajah tetap bersih dan sehat. Wulantari, Kompas TV, Gianyar, Bali